Saya sampaikan sepikir pertama kali adalah mengenai fakta yang Bapak sampaikan ini didasari oleh keterangan yang disampaikan oleh Saudara Riki tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, katakan seperti itu. Dan tadi juga Bapak sudah kemukakan memang betul bahwa saya terlibat dalam tim asosiasi koalifariensik yang melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini dan saya juga melakukan wawancara terhadap yang bersangkutan mengenai peristiwa yang terjadi dan informasi yang diberikan, keterangan diberikan kurang lebih seperti yang Bapak kemukakan. Nah artinya disini kita lihat ada keterangan yang berbasis memori. Nah ketika kita bicara keterangan berbasis memori kita ketahui bahwa peristiwa ini terjadi di masa lalu, keterangan ini dihimpun atau diperoleh beberapa waktu setelahnya. Sehingga yang mau saya katakan pertama kali adalah kita juga perlu mengevaluasi keterangan yang disampaikan oleh seseorang berkaitan peristiwa di masa lalu. Ini secara umum dalam berbagai peristiwa hukum juga memang demikian. Nah sehingga kemudian kita menguji apakah kemudian keterangan yang disampaikan ini suatu keterangan yang reliable atau tidak. Yang pertama adalah kita cek bagaimana teknik atau metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan tersebut. Ketika kami mendapati bahwa suatu teknik atau metode wawancara yang digunakan adalah metode atau teknik yang tidak berbasis bukti, artinya berbasis bukti berbasis riset bahwa ini efektif, maka kemudian bisa dikatakan kualitas dari keterangannya adalah kuatitas keterangan yang rendah. Nah yang kami lakukan dalam pemerintah psikologi forensik kami menerapkan teknik-teknik wawancara yang memang berbasis riset sebelumnya dianggap ini efektif untuk kemudian kita memahami apa yang terjadi di masa lalu. Karena kita tahu bahwa memang betul bahwa ada terdapat potensi distorsi terhadap apa yang dialami, yang kemudian tersimpan di memori dan kemudian diungkapkan kembali. Nah atas dasar itulah kemudian ketika kemudian kami mendapati bahwa yang kami lakukan menggunakan metode teknik yang tepat sehingga kami bisa dikatakan menyimpulkan bahwa keterangan hal tersebut yang disampaikan adalah suatu keterangan yang patut kemudian diduga, artinya patut diterima seperti itu. Artinya keterangan yang berkualitas. Nah itu yang pertama. Lalu kita masuk kepada yang kedua berkaitan dengan detil-detil informasi yang disampaikan. Memang betul dari keterangan yang disampaikan oleh Riki secara langsung kepada saya sebagai anggota tim pemeriksa, saya pikir saudara Riki dia paham betul bahwa beliau secara usia dan kepangkatan adalah bisa dikatakan senior di antara perangkat yang lain yang ada di tim pimpinan mereka di magelang tersebut. Nah secara spesifik dalam situasi yang ada pemanggilan dan situasi malam hari yang tadi digambarkan memang kemudian saya melihat bahwa ini situasi yang ambigu. Kenapa saya katakan ambigu? Bahwa menurut keterangan Riki hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika ini belum pernah terjadi sebelumnya maka kemudian ambigu ini menyebabkan yang bersangkutan atau para pihak yang ada di situ, kemudian kebingungan nih apa yang harus diambil, bagaimana harus bertindak, apa yang harus dilakukan. Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah dalam situasi ambigu tersebut, Riki seperti yang tadi, Bapak Saudara Riki seperti tadi kondisi psikologis yang digambarkan, saya pikir yang bersangkutan kemudian melakukan suatu inisiatif tindakan untuk mungkin bahasa kerennya mitigasi resiko Pak. Artinya mengurangi suatu kemungkinan ada masalah serius yang lebih lanjut. Dalam hal ini kita melihat bahwa ketika diawali bahwa ada suatu informasi yang diperoleh oleh yang bersangkutan, ada kondisi tidak biasa karena dia kan diawali dari telpon dari ibu. Nah ini kan suatu situasi kondisi yang tidak biasa, yang kemudian tidak pernah terjadi sebelumnya. Maaf sebelumnya, nah yang lalu yang bersangkutan berespons, sehingga kemudian ketika dalam situasi spesifik tersebut, saya pikir karena didukung oleh potensi psikologi, artinya profil psikologisnya Saudara Riki, maka yang bersangkutan mengambil beberapa langkah, karena yang bersangkutan ketika sampai juga sudah melihat ada situasi yang tidak biasa. Kok ada semacam, saya bisa katakan konflik antara ada dua pihak, antara Saudara J, Saudara K, artinya Bapak kuat, lalu kemudian dia melihat ada emosi negatif di situ, yang ini ada ART yang kemudian dalam kondisi emosi negatif, ada ibu dalam kondisi yang juga negatif, seperti itu. Jadi saya melihat ini suatu putusan yang diambil dalam situasi ambigu, yang kemudian karena yang bersangkutan juga yang memahami bahwa sebagai senior atau sebagai orang yang bisa dikatakan pemimpin dalam tanda petik di antara perangkat tersebut, maka dia harus mengambil suatu tindakan tertentu. Baik, selanjutnya fakta ini, Saudara. Terima kasih telah menonton!